Kalau lu golput atau lu milih setelah nonton video ini, juga lu tau kok Siapapun pemerintahnya, siapapun presidennya, it will never change anything Sexy Killer Yes, Sexy Killer Kita mau bicara tentang Sexy Killer, sebuah film yang ada di Youtube Dan dalam waktu berapa hari ditonton sampai sekitar 15 juta orang Gua termasuk salah satunya yang actually naruh itu video di community gue Untuk mempromokan video tersebut Nah, lalu banyak sekali komen-komen di Youtube gue untuk minta pendapat gue tentang film tersebut Disini ada positif dan ada negatif kalau kita bicaranya tentang itu Jadi begini, yang positif mengatakan bahwa ini membongkar sebuah keburukan pemerintah kita Siapapun itu yang menjabat bahwa Indonesia itu bobrok Diperkosa kita punya lahan dan sangat merugikan untuk orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah Itu di film tersebut ya Nanti gue ceritain lebih panjang lagi, jangan di skip karena ini penting banget buat lu lihat Dan yang positifnya adalah bahwa membuka mata orang Indonesia melihat bahwa ini yang terjadi sebenarnya Tapi ada lagi satu hal yang akhirnya orang-orang berpikir bahwa ini adalah sebuah film yang memprovokatif orang-orang Indonesia Supaya tidak memilih, supaya golput Makanya video ini gue tayangin setelah pemilu berakhir Ya jadi pemilu udah jalan duluan baru ini video gue tayangkan Kalau ada belum nonton video Sexy Killer ini berdurasi sekitar satu setengah jam dan ada di Youtube Dan yang nonton belasan juta Lucu sekali karena video satu setengah jam tapi yang nonton belasan juta dan gue yakin bahwa penontonnya pun kayaknya gak akan nonton sampai selesai Karena sebenarnya kalau lu nonton cuma 15 menit atau 20 menit di awal lu udah ngerti tentang video ini Lu udah ngerti ceritanya tentang video ini Jadi gue ringkas dulu sebelum gue ngasih pendapat gue tentang video ini Jadi begini, mereka fokus terhadap sebuah penambangan batu bara Dimana kalau kita dapat listrik ini semua, listrik ini didapat salah satunya adalah penambangan batu bara Itu energi yang kita dapatkan Dan ini terjadi di daerah Dimana lahan itu, lahan pertanian itu dihancurkan di babat abis, dilubangin untuk menggali batu bara Sehingga petani-petani yang ada di sana, nelayan-nelayan yang ada di sana itu hidupnya sengsara Bahkan air bersih pun tidak ada di sana Ini videonya ketika mereka buat air bersih tidak ada Oh ini kah? Iya Jadi ini air untuk minumnya pak? Iya Keruh gini pak ya? Ya begitu lah Menariknya lagi Di video itu juga diselitakan bahwa mereka atau petani-petani yang tadinya diimigrasi ke daerah tersebut Ketika mereka protes, mereka ditangkep malah sama pemerintah Jadi ada petani yang menghadang hal tersebut supaya tidak terjadi perusakan lahan Dan mereka ditangkep Akhirnya tidak ada orang berani protes Jadi ini rakyat kecil melawan pemerintah Ini yang lucu sebenarnya di dalam video tersebut Menariknya lagi, ini yang paling penting Di video tersebut ada potongan tentang debat capres antara Jokowi dan Prabowo Dan pertanyaannya adalah bagaimana menurut Anda sebagai seorang presiden yang sekarang menjabat Atau presiden yang akan menjabat tentang penambangan batu bara ini yang sudah menghancurkan atau banyak banget kubangan-kubangan yang bolong Jadi gini ya, gue terangin dulu Yang namanya batu bara itu, itu digali dari tanah Nah ini tanah pertanian Tanah pertanian ini kalau misalnya orang tidak mau jual, katanya di video tersebut juga ditangkep Mei 2014 Dua warga yang menolak menjual tanahnya Carman dan Cayadi Dikriminalisasi dengan delik telah melakukan kekerasan Jadi lucu kan? Nah ini digali Dan setelah digali ini, nggak dibalikin lagi tanahnya Atau dibalikinnya sedikit Jadi akhirnya terjadi kubangan air Nah kubangan air ini ternyata memakan korban hingga ratusan orang jatuh ke sana, tenggelam dan mati Nah ketika debat capres ditanyain Apa tanggapan Anda atau bagaimana memperbaiki ini Lucunya, kedua calon presiden Ido Jokowi atau Prabowo ini setuju Atas pemecahan Ini kan biasanya kalau mereka debat tuh ribut ya Kalau ini nggak, ini setuju Cukup ya masalah ini Untuk bertele-tele lagi Baik masih ada Pak waktunya Saya kira dalam hal ini kita sama Kita ingin memberantas pencemaran lingkungan Kan begitu Pak Jadi begini ya Kalau kita berbeda jangan kita dibikin diadu-adu terus Nah salah satu kata-katanya dari Bapak Jokowi adalah bahwa Ya ini kita serahkan atau nanti akan diatur oleh pemerintah daerah setempat Jadi pemerintah daerah setempat yang akan memperbaiki hal tersebut Memang ada 1, 2, 3 yang memang belum dikerjakan Tetapi sekali lagi dengan pengawasan pemerintah daerah dengan pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup Saya meyakini ini bisa di Satu persatu bisa diselesaikan Lucunya lagi Pemerintah daerah setempat itu sempat diwawancarain juga Dan kata pemerintah daerah setempat ya mereka yang mati di sana ya nasib Nasib aja matinya di sana Ini videonya Jatuh begini Pak Di kolam tambang Nasibnya kesian Ikut perhatikan Untuk memutus ini bagaimana Pak dari Dengan prof. kaltim Supaya tidak ada lagi korban jiwa Pak Korban jiwa itu dimana-mana terjadi Tapi kan ini bekas kolam tambang Pak meninggal Ya namanya nasibnya dia meninggalnya di kolam tambang kan Gak ada upaya Pak Supaya tidak terjadi lagi Pak Itu kan tanggung jawabannya Dunia akhirat Nasib Mati itu nasib Wow ini heboh Yang Bapak Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah sempat akan menanggulangi hal tersebut Pemerintah daerah sempat mengatakan bahwa ya itu nasib kalau matinya ada di sana Ya memang sih gue tau memang nasib ya Namanya orang mati memang nasib gitu ya Takdir nasib gitu ya Tapi ya kita tau lah zaman sekarang mati juga bisa dibuat Dan lucunya lagi terjadi perdebatan antara pemerintah kita Dan aduh lah saya gak usah banyak ngomong Lu lihat ini perdebatannya Lucu sekali perdebatannya Lihat perdebatannya Bapak gak usah cerita panjang-panjang sama saya Cukup itu aja yang saya tanya Tanah yang dikorek untuk mendapatkan batu bara Setelah batu baranya diambil Berapa tanah dikembalikan ke tambang tersebut Itu aja Nah nanti soal bener atau tidak biarkan kementerian lingkungan yang mengunceng Karena pas ke tambang itu Saya lihat yang saya lihat setelah kami mengunjungin Hanya kebuangan air Hanya kesepakatan antara pemda Yang nanti dibilang akan dibuat taman rekreasi lah Tempat mandi-mandi hantu di sana Saya gak tau Tapi gak ada yang memberi jaminan bahwa ini lingkungan Jadi dari tiga video itu aja Ini bisa disimbolkan bahwa Rakyat kecil ini ditindas Oleh elit-elit politik mungkin Atau pengusaha-pengusaha besar Untuk mendapatkan keuntungan yang besar Dengan menindas rakyat-rakyat kecil tersebut Nah Kalau dilihat di sana Makanya banyak orang mengatakan bahwa ini sebenarnya kampanye golput Karena di sana Terangkan juga bahwa ini ada orang-orangnya Bapak Jokowi Ada orang-orangnya Bapak Prabowo Dan semuanya Jadi pemerintah kita ikut serta Dengan penghancuran Lahan-lahan tersebut Dan orang-orangnya itu tidak bisa melakukan apa-apa Akhirnya yang tadi saya bilang bahwa Orang-orang bilang bahwa ini adalah kampanye golput gitu Tapi gini loh Gue gak ngerti ketika lu Bertanya pada gue untuk mengkomen hal tersebut Karena Toh sudah terbukti siapapun pemerintahnya Bahwa penambangan batu bara ini akan ada terus Jadi memang ini adalah Ya udah dari zaman dulu Ini udah dari zaman dulu Pengusaha-pengusaha yang kaya raya tersebut Yang melakukannya hal seperti ini Dan kita sebagai rakyat biasa Rakyat kecil Kita gak bisa ngapa-ngapain bro Kita gak bisa ngapa-ngapain Lu mau protes kemana? Lu mau demo kemana? Demo juga ya begitu-begitu aja Tadi katanya Pak Jokowi bahwa Itu hanya tinggal satu atau dua Atau berapa biji yang sebenarnya belum diurus Tapi di video sebelumnya Ya ternyata ada ratusan yang belum keurus gitu Bahkan katanya mau dibikin sebagai reservoir Tamasya gitu ya Tamasya Tamasya apa? Kalau anda lihat videonya Anda tonton videonya Itu bukan tamasya Itu kubangan tempat mandi hantu Seperti itu Nah ending-endingnya adalah Bahwa masyarakat kecil di Indonesia Itu dihabiskan Untuk kepentingan-kepentingan bisnis Dari siapa pebisnisnya? Ya orang-orang yang kaya raya saat ini Itu inti dari videonya Gue disuruh komen tentang video tersebut Gini Basicnya adalah kita butuh listrik gitu Jadi kita-kita yang ada di kota Di perkotaan kita gak merasakan Atas hal tersebut Kita gak merasakan sama sekali Mereka yang ada di pedesaan Atau yang ada di daerah tersebut Memang mereka akhirnya tertindas Dan itu fakta Sampai ada ibu-ibu nangis gara-gara Anaknya kecemplung Dan kata pemerintah setempat Yaitu udah nasib kecemplung Kan udah ditulisin Jangan main di daerah sana gitu ya Jadi memang akhirnya lucu Tapi begini Apa sih yang bisa kita lakukan terhadap hari ini? Gak ada Seriously? Gak ada Menurut gue gak ada Lu bisa demo Lu bisa marah Lu bisa berdiri berapa jam Di depan kantor pemerintahan kita Tapi basic-basicnya Tidak akan pernah ada penyelesaiannya juga Justru menurut saya Penyelesaiannya ada dua hal Yang satu dimulai dari diri kita sendiri Dari diri kita sendiri Apa itu? Ya kita mulai dengan Peduli terhadap lingkungan kita Dari yang kecil Buang sampah jangan sembarangan Dan sebagainya itu Mulai dari pribadi kita sendiri Kalau kita gak bisa Membenarkan sebuah hal yang besar Benarkan satu hal yang kecil Dan hal kecil itu akan membantu Untuk membenarkan hal yang besar Gue tahu ini tidak menyelesaikan masalah sama sekali Gue ngerti gak menyelesaikan masalah sama sekali Yang kedua adalah harus ada orang yang berada di sisi politik yang berani Untuk mengomongkan hal tersebut Menyebarkan hal tersebut Dan itu bukan gue Dan itu bukan kalian yang nonton Harus ada orang gila Yang berani untuk melakukan sebuah tindakan Dan kita gak tahu siapa yang nanti akan keluar sebagai pahlawan Untuk berani mengkampanyekan hal ini Dan mereka harus ada di Departemen pemerintahan kita sendiri Karena kalau enggak kita gak bisa apa-apa Dan menariknya adalah Video ini sudah 15 juta yang nonton Ya bagus lah Artinya kalau 15 juta aja dikali 4 aja gitu ya Karena satu video biasanya 4 orang yang nonton Berarti ya sekitar ada 60 juta orang Indonesia Sekarang paham terhadap hal tersebut Itu pendapat gue Dan pendapat gue juga bahwa ini video Sebenarnya dikeluarkan pada saat mau pemilu Jadi gue gak ngerti Apakah memang ini video adalah kampanye golput atau tidak Tapi menurut gue Kalau lu golput atau lu milih Setelah nonton video ini Juga lu tahu kok Siapapun pemerintahnya Siapapun presidennya It will never change anything What do you think? Smart people